Ini dari saudara Niko Demus, Ketapang Kalbar. Ramalan 2030, Indonesia akan bubar. Tapi ada ramalan lain, 2050, Indonesia akan menjadi negara, salah satu negara terbesar di dunia ini. Ini ramalan-ramalan yang sebenarnya mengacu kepada apa yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Saya kira Indonesia tidak akan mengalami hal yang sama. Nah, Indonesia setiap kelompok, apakah kelompok keagamaan atau kelompok apapun di Indonesia ini, semuanya sepakat untuk mempertahankan NKRI. Tidak ada rongrongan dari manapun, kecuali kalau rongrongan garis keras yang ingin merubah Pancasila, maka hal tersebut akan mungkin akan terjadi. Tapi sampai sekarang ini, kita tidak melihat adanya kekuatan yang bisa menerobos tekad dari tokoh-tokoh Indonesia, apakah itu tokoh Islam, tokoh non-Muslim, apalagi TNI dan Polri, dan semua lapisan masyarakat dan para intelektual yang ingin merubah Pancasila ke negara Islam, apalagi Islam radikal. Jadi saya sama sekali tidak dapat menyetujui ramalan ini, karena melihat bangsa Indonesia sangat kokoh di dalam mempertahankan Pancasila. Dari itu para pemuda harus mengikuti jejak tokoh pendiri bangsa ini untuk mempertahankan Pancasila. Apabila Pancasila kita dapat pertahankan, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa merubah ideologi negara, dan dengan demikian tidak mungkin akan terjadi apa yang diramalkan bahwa tahun 2030 akan terjadi apa yang terjadi di Uni Soviet atau Yugoslavia. Kita bersama-sama mari bertekad untuk mempertahankan Pancasila, ideologi negara kita, dan membendung paham-paham ekstrim yang mempunyai agenda untuk merubah Pancasila ke dasar negara sebagai negara khilafah atau negara Islam.